Intro Klarifikasi kasus beredarnya video mobil plat dinas TNI dengan nomor 032400 yang viral di media sosial adalah plat dinas bodong atau palsu karena tidak terdeftar di Mabes TNI Saat ini, POM TNI sedang melakukan pemeriksaan diawali dengan mengecekkan data registrasi kendaraan dinas internal TNI Pada saat bersamaan juga dilakukan pengembangan untuk mencari keterangan kendaraan dengan melihat langsung di lapangan Sehingga diharapkan dapat diketahui siapa pemilik mobil bagaimana plat nomor dinas diperoleh dan apa modus penggunaan nomor dinas tersebut Di saat yang bersamaan, sang pemilik mobil mengupload video permintaan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelumnya meminta maaf atas ketidaknyamanan kepada seluruh warga Indonesia Dan atas beredar ruasnya video saya yang lagi viral banget mengenai plat dinas Itu saya katakan bahwa, mohon maaf sekali, itu sebenarnya plat dinas palsu alias bodong Dan saya membuat itu di kota Bandung Atas ketidaknyamanannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia Pada jajaran kesatuan TNI, dan semua yang berkaitan, saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi Dan saya juga disini sangat menyesal atas kehilapan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelumnya meminta maaf atas ketidaknyamanan kepada seluruh warga Indonesia Dan atas beredar ruasnya video saya yang lagi viral banget mengenai plat dinas Itu saya katakan bahwa, mohon maaf sekali, itu sebenarnya plat dinas palsu alias bodong Dan saya membuat itu di kota Bandung Atas ketidaknyamanannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia Pada jajaran kesatuan TNI, dan semua yang berkaitan Saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi Dan saya juga disini sangat menyesal atas kehilapan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!